Masih banyak misteri yang menjadi pertanyaan masyarakat hingga saat ini. Satu pemandangan yang kurang elok, Gus. Anda keluar memakai celana pendek dan kaos oblong. Orang dingin hatinya, gak jadi marah. Saya di dunia ini yang pantas, pemimpin Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas. Siapa itu? Pak Harto. Saya diperintah oleh lima orang sesempuh saya. Itu saja kalau mereka memerintahkan apa saja, masuk api, masuk api. Tanpa perlu berpikir? Tanpa perlu berpikir. Lima orang itu, saya gak sebut namanya. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Anggap itu soal politik lah. Pak Harto juga soal, bukan soal pribadi kok itu, soal politik. Politik mengharuskan itu ya itu. Tapi saya tahu juga kebiasaan Raja Jawa. Pak Harto kan anggap dirinya Raja Jawa. Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri gak boleh tahu. Saya pengen ngomong dengan kustur panjang-panjang, tapi gak bisa. Itu tuh. Kenapa gak bisa? Ya karena dia pelupa itu. Pak Harto itu orang pintar loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali, walaupun dosanya juga besar. Siapa toko yang Anda anggap pantas untuk memimpin bangsa ini ke depan? Lebih dulu tanyalah. Apa yang harus diperbuat bangsa kita? Bangsa kaita ini paling kaya di dunia. Kok jadi paling marah sekarang? Saya dapat informasi katanya Anda dipaksa oleh paman. Paman siapa? Jadi Saya punya paman. Nanti dulu. Nanti dulu, nanti dulu. Ibu Sinta, apa sifat-sifat kustur yang paling menyenangkan buat Anda? Gus Dur, ada satu misteri yang Anda harus ungkapkan pada kesempatan ini. Yaitu katanya kalau Gus Dur tidur, kita ngobrol, kita diskusi, Gus Dur bangun, langsung nyambung. Apa betul itu Gus? Saya dengarkan apa kata terakhir yang saya ingat ya. Nah tentu mereka belum bicara jauh dari situ-situ aja masih. Jadi gila itu saya, wah disangkanya saya denger. Gus Dur secara paksa melalui sidang istimewa MPR pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Apakah benar sampai saat ini Gus Dur belum menerima pencopotannya secara paksa tadi? Loh. Jadi Gus Dur, tadi itu ringkasan dari perisiwa detik-detik terakhir Anda mengundurkan diri atau mundur atau dimundurkan. Nah apakah sampai sekarang Anda memang... Dilengsirkan. Anda dilengsirkan. Apakah Anda masih tetap sampai saat ini tidak menerima dan menganggap itu tidak sah? Oh enggak benar, enggak benar. Enggak sah emang. Itu proyek politik dari MPR. Karena itu Amen Rais tidak merasa perlu memberitahu saya. Iya, dulu Anda atau sampai sekarang bahkan Anda tetap menganggap itu sebagai pelanggaran konstitusi. Pelanggaran apa sebenarnya? Pelanggaran konstitusi karena disitu ada insubordinasi. Insubordinasi itu siapa yang mimpin? Yang mimpin Kapolri Bimantoro. Dan Panglima TNI namanya Widodo AS sekarang. Mengko. Sudah itu. Apa adanya saya omongin. Tapi begini Gus, setelah Anda merasa itu tidak sah, tapi toh kenyataannya Gus Dur digantikan oleh Megawati, kemudian sekarang kita punya presiden namanya SBY, semua berjalan normal saja. Lalu apa negatifnya bagi bangsa dengan pencopotan Anda tadi? Bukan soal bangsa, ini soal hukum. Saya dilengsirkan secara politis. Secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Yang bersalah bahkan pansusnya DPR, yang dipimpin oleh sekarang Menteri Sosial, Bakhtiar Hamzah. Yaitu menurut undang-undang, pansus-pansus itu harus tutup pintu supaya tidak didengar orang dari luar. Tapi oleh Bakhtiar Hamzah dibuka 10 cm, disitu berjejer-jejerlah tipnya wartawan. Nah kan, yauduh semua yang ada dalam sidang diketahui dunia luar. Itu pula yang membuat saya, oh ya kalau gitu kan, mereka maksudnya melengsirkan saya dengan segala cara. Hukum nggak hukum. Tapi sesudah itu apa upaya yang Anda lakukan? Nggak ada, sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya nggak ada yang ditindak, tau. Tapi sekian tahun sudah berlalu, Gus. Untuk apa rasa penasaran, perasaan? Saya nggak pernah itu tersalah bangsa Indonesia. Saya itu memaafkan semua, sampai istri saya marah kepada saya karena saya pergi ke rumah Megawati. Tapi kenapa Anda lalu ke Megawati kalau memang Anda marah dan kecewa? Saya nggak marah, yang mestinya marah itu bangsa ini. Mereka diem aja lah, kenapa saya jadi ribut. Saya nggak mau ribut. Baik, Gus, dur. Tapi disuruh, apa namanya, memandang itu benar nggak bisa dong. Orang kan ada batasnya. Barang antara benar dan salah. Jadi yang benar dalam hal ini istri saya. Tapi kenapa Gus Tung nggak mau nunggu tema istri? Tanya dia, jangan tanya saya dah. 300 ribu orang, mas. Tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden. Tahu. Tapi saya bilang. Daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir ke arah saya. Mendingan saya lensir aja deh. Nah, itu. Tapi omongan ini kan dibilang omongan ngawur, Gus. Karena faktanya ketika Anda bilang nanti jutaan orang akan datang masuk Jakarta. Orang-orang dari Jawa Timur. Begitu ditunggu-tunggu nggak ada. Saya yang mahan kok. Jadi kalau nggak ditahan sama Gus Tungur, datanglah beneran itu ya? Ya, bukan begitu. Artinya tetap saja kebenaran kita pertahankan. Tapi sikap kita itu, jangan sampai bangsa ini perang saudara. Dan itu pengorbanan Anda? Ya, bagi saya bukan korban. Biasa aja. Nah, satu pemandangan yang kurang elok, Gus. Anda keluar memakai celana pendek dan kaos oblong. Banyak orang bilang itu tidak pantas sebagai presiden Anda tampil seperti itu. Mengapa Anda tampil seperti itu? Nah, ya itu supaya saya nggak dianggap presiden. Terus manfaatnya apa dengan dianggap tidak sebagai presiden? Loh, orang dingin hatinya, nggak jadi marah. Tapi Gus Tungur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Nah, kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Nah, apain dendam Mama Amin? Artinya Gus Tungur sudah melupakan itu? Sudah memaafkan? Maafkan, lupa sih nggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Nggak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Pernyataan ini agak bertentangan dengan kenyataan bahwa kelihatannya Gus Tungur sama Pak Amin Rais, sama Ibu Megawati, akur-akur saja, rukun-rukun saja. Saya di dunia ini yang pantas, pemimpin di Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas. Siapa itu? Pak Harto. Artinya apa itu? Tapi itu pun saya di raya masih ke sana. Masih jadi teman baik saya. Artinya apa itu? Artinya saya nggak punya musuh dong di Indonesia. Ada satu hal, kita banyak mendengar bahwa teman-teman dekat Anda dulu menyesalkan kenapa Anda jadi presiden. Anda sebenarnya lebih layak menjadi guru bangsa, nggak usah ikut campur dalam perpolitikan yang nggak jelas itu. Saya diperintah oleh lima orang sesempuh saya. Itu saja kalau mereka memerintahkan apa saja, masuk api, masuk api. Tanpa perlu berpikir? Tanpa perlu berpikir. Kenapa begitu? Loh, saya ini orang pesantren disuruh-uruh orang tua. Itu nggak bisa ditawar itu Gus? Nggak bisa ditawar. Lima orang itu, saya nggak sebut namanya. Gus Dur, dalam 20 bulan sebagai presiden, prestasi apa saja sih yang sudah dicapai? Saya itu menjadi presiden di saat Indonesia menghadapi bahaya akan terurai kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Jadi saya berangkat keliling-keliling dunia itu 80 kali dalam 20 bulan, jadi 4 kali 1 bulan. Itu tugas saya cuma satu. Apa? Yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap. Itu saja, nggak ada pikiran lain, saya. Tapi ada yang menurut. Dan ternyata berhasil, kita tetap satu negara hari ini. Jadi Gus Dur merasa itu karena jasa Gus Dur? Bukan, artinya tugas saya begitu. Itu perkara saya berjasa itu adalah soal kedua. Tapi ada yang menuduh bahwa Gus Dur ini sebenarnya menggunakan aji mumpung. Mumpung jadi presiden, dibayari negara, keliling jalan-jalan. Alah nanti sejarah akan membuktikan. Tapi Gus Dur, perjalanan Anda itu menelan biaya sampai 52,7 miliar. Ya, tapi eksistensi Indonesia sebagai satu negara harganya jauh lebih tinggi. Jadi nggak bisa dipersoalkan itu biaya. Nggak bisa dipersoalkan. Loh kalau nggak kan udah dipakai oleh orang-orang beresek itu. Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh Departemen itu. Pertisnya itu. Karena Departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Departemen dibubarkan. Kalau Departemen jelas. Akibatnya sekarang persi itu sangat tidak terkontrol. Bahkan pornografi sekarang merajalela. Iya. Itu dosa Anda loh. Enggak dong. Dosa yang nyarin. Saya diapa-apakan. Di apa-apakan itu saya bekerja menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Dan itu hanya mungkin kalau Departemen nggak ada. Sekarang nggak ada kebebasan berpikir. Tapi kalau kebebasannya seperti sekarang nggak ada yang kontrol, Gus? Siapa aja bisa? Kita kontrol nanti dong. Siapa yang mengontrol? Ya antara kita aja. Kenapa sih masyarakat juga penting peranannya kok? Memang hanya pemerintah aja. Baik. Gus, satu lagi hal yang dicatat ketika Anda menjadi presiden dan agak kontroversial yaitu masalah PKI. Banyak orang begitu khawatir ketika Anda dulu mencabut tab MPR nomor 25 MPRS 1966. Sebab bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Mas. Tapi itu ada kesan pembelaan Anda terhadap orang-orang ex-PKI dan keluarganya? Ya terserah kesan nggak kesan, terserah. Apa alasan Anda? Yang terpenting itu bahwa tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu yang penting. Apa artinya pemisahkan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal. Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang aja. Jadi Anda tetap merasa bahwa apa yang Anda lakukan mencabut tab MPR itu benar? Benar karena bersamaan dengan Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena memang Undang-Undang Dasarnya begitu mau diapain? Begitu itu bagaimana? Ya melindungi semua. Ya itu hasil daripada tujuh abad lamanya kita berpancasila tanpa nama. Yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah ini yang penting kita melihatnya dari situ. Kalau belakang ini ada kekhawatiran PKI akan bangkit? Kenapa takut? PKI aja ditakuti. Gus Dur, di antara banyak statement Anda atau pernyataan Anda yang dianggap ngawur, dianggap nyeleneh, ada satu yang dicatat dan dianggap serius. Yaitu ketika Anda berada kalau nggak salah di Italia, Anda menyatakan bahwa pernah suatu ketika, Faisal Tanjung, waktu itu Panglima Abri, diminta untuk menghabisi Anda. Jadi yang minta adalah Pak Harto, Anda dan Megawati ingin dihabisi. Dan statement itu terbuka loh, Gus Dur. Dugaan Anda kata-kata dihabisi ini, dihabisi karirnya atau dibunuh? Tanya Pak Harto. Kenapa? Karena Faisal Tanjung mengucapkan itu. Lalu Pak Wiranto sebagai Panglima Kostrat, menelpon saya, Gus, Panglima saya kok bilangnya begini-begini ya. Saya anggap itu soal politik lah. Pak Harto juga bukan soal pribadi kok itu, soal politik. Politik mengharuskan itu ya itu. Tapi saya tahu juga kebiasaan Raja Jawa. Pak Harto kan anggap dirinya Raja Jawa. Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Karena itu saya bilang sama Pak Wiranto, begini Pak Wir, Tolong Anda pergi ke Pak Harto. Tanya, omongannya Faisal Tanjung yang begitu itu betul nggak? Apa jawabnya Pak Harto di Cendana? Kepala Pak Wiranto. Bahwa, Wah nggak mungkin dong saya begitu. Megawati itu dilindungi ayahnya. Kustul dilindungi para kiai. Nah selesai sudah. Soal politik. Saya nggak ada dendam pribadi. Nggak ada. Malah saya terus terang aja ini, ada ya ini anak saya ini. Ikut saya kemarin. Hari Raya pertama, hari Sabtu. Saya suan Pak Harto. Ya maaf-maafkan hari Raya. Sudah selesai terus makan, terpulang. Ya tapi ini kan untuk meluruskan sejarah. Jangan sampai orang salah paham mengenai ini. Pak Faisal Tanjung juga secara terbuka mengklarifikasi bahwa tidak pernah ada itu. Jadi apa yang Anda bilang. Ya kalau begitu Pak Wiranto dong. Dia mengatakan Pak Wiranto bohong. Anda bilang ada operasi naga hijau, naga merah itu kan orang bilang. Memang ya begitu saya dengernya kok. Gustur ini ngarang-ngarang aja. Yang saya nyatanya nanti sejarah akan buktikan. Betul tidak hanya itu. Tapi Gustur sendiri pernah datang ke Pak Harto untuk mengklarifikasi ini? Nggak perlu ngapain. Tapi dari penjelasan Pak Wiranto, memang Pak Harto bilang tidak pernah ada. Karena tadi itu ya. Kayak kemarin ini. Saya ke tempatnya Pak Harto. Sepulang saya. Dengan suara terbata-bata. Karena Pak Harto itu sudah banyak lupa. Itu ngomong kepada para ajudannya. Ngomongnya apa? Saya pengen ngomong dengan kustur panjang-panjang. Tapi nggak bisa. Itu tuh. Kenapa nggak bisa? Ya karena dia pelupa itu. Ntar banyak yang lupa. Pak Harto itu orang printer loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali. Walaupun dosanya juga besar.